Terima kasih Terima kasih Tidak dengan mereka itu Saya sebagai senyuman Membutuhkan suatu pendorong dan ekspirasi Dan itu Karena dari Kesengsaraan saya Yang dulu saya Alami Saya sekarang takut hidup sendiri Saya sudah terlalu lama Hidup merantau Saya ingin Selalu dikerumuni oleh anak-anak Dalam hal ini Sabto berpeduman hidup yang cukup relevan Sebagai referensi Ya sebetulnya Hidup saya Saya bagi dalam Tiga fase Dalam Pertama adalah Kita sampai 25 tahun Ini Belajar Sebanyak mungkin Dan Apa saja yang bisa kita pelajari Dan ketekunan dan selain-lain 25 sampai 50 tahun Ini Kita harus Mempraktekan Apa yang kita telah pelajari Itu Ya disitu artinya Mempraktekan Kamu harus Ya jadi Dosen Jadi guru Atau Mencari nama Mencari nafkah Kawin disitu Dengan keluarga Disitu harus Kamu menjadi Manusia yang berguna Dengan Mulai dari tadi 1 sampai 25 tahun Jadi kesuksesan Itu Harus Mendapatkan Di Tahun 25 Sampai 50 tahun Itu Ini bagi saya Setelah 50 tahun Ke Entah sampai Berapa Ini Pribadi Harus ditinggalkan Ya harapan saya Pada generasi muda Sekarang ini Jangan Lekas Menyerah Lalu Stress Ya karena Memang Banyak yang Tidak dapat Pekerjaan Ini Yang saya Salahkan Kadang-kadang Jangan Menyalahkan Pada orang lain Tapi harus Menyalahkan Pada Diri Sendiri Tiap Pekerjaan Harus Ditekuni Dan Kuih Cintai Itu lagi There is no Success without Love Kalau Sabto Udoyo Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 3 September 2003 Dalam Usia 78 Tahun Setelah Menderita Stroke Selama 8 Tahun Namun Semangat Cintanya Yang Menghidupkan Dalam Bentuk Gagasan Dan Karya Orisinalnya Hingga Kini Tetap Dijunjung Tinggi Masyarakat Dunia Ia Kini Beristirahat Kekal Dan Dimakamkan Di Kompleks Pemakaman Seniman Giri Sabto Di Sabukir Sari Imogiri Bantul Yogyakarta Tradisi Oleh sebab itu Ia Berusaha Melestarikan Dan Mengembangkannya Khususnya Dengan Cara Peduli Terhadap Masyarakat Pengrajin Di Berbagai Daerah Ia Berhasil Membina Sekitar 700 Pengrajin Batik Yang Tersebar Di Jogja Sragen Sulu Delanggu Kartosuro Dan Pekalongan Kerajinan Tembaga Di Desa Tomang Kabupaten Boyolali Industri Kecil Di Bontang Kaltin Dan Pada Tahun 1971 Kerajinan Tradisional Gerabah Kasongan Disentuhnya Dan Mengalami Kemajuan Besat Sebelumnya Para pengrajin Hanya Mengenal Gerabah Tanpa Motif Setelah Sabto Udoyo Datang Dan Memberi Pelatihan Contoh Desain Atau Motif Motif Baru Sesuai Dengan Selera Dan Permintaan Pasar Maka Terangkatlah Derajat Para Pengrajin Hal Yang Sama Juga Dilakukan Di Desa Tegawan Temanggung Berkat Tangan Dinginnya Kerajinan Gerabah Made in Kasongan Dan Tegawan Mulai Dikenal Di Pasaran Dalam Dan Luar Negeri Secara 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 Tidak Langsung Sabto Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Mereka Yang Bulu Sebagian Besar Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Hingga Kini Sabto Udoyo Dipandang Sebagai Sesepuh Masyarakat Desa Kasongan Yogyakarta Dan Tegawan Temanggung Saya Menyesal Sekali Dengan Cara Saya Mendidik Ini Dengan Memberi Contoh Seperti Apa Yang Telah Ada Ini Saya Beri Kira-kira Tadi Saya Katakan 12 Macam Ya Ada Kuda Ada Lama Ada Gajah Mantan-mantenan Dan lainnya Ternyata Itu Dicontoh Sampai 25 Tahun Ini Tidak Berubah Itu Saja Tidak Hanya Itu Sabto Udoyo Pun Peduli Terhadap Pengeracin Tradisional Linca Atau Kursi Bambu Di Daerah Kalihurang Kursi Ini Tetap Begini Tidak Ada Perubahan Maka Pada Tahun 1958 Saya Mempunyai Ide Untuk Merubah Kursi Ini Dengan Desain Baru Agar Bisa Dipakai Di hotel-hotel Atau Orang Yang Menengah Atau Mas Tinggi Tidak Malu Memakainya Kembali Kembali ke Daerah Temasap Taudoyo Juga Mewarnai Karakter Seni Kerajinan Tembaga Menjadi Lebih Bernilai Seperti Pengakuan Supriyadi Salah Satu Pengrajin Setempat Ya Mula-mula Pertama Kami Sebagai Pengrajin Tradisional Nah Setelah Itu Saya Sendiri Selama Beberapa Tahun Kita Masih Membuat Tradisional Tapi Saya Kira Tidak Ada Kemajuan Setelah Itu Kami Sendiri Di rumah Dan Dia Dicatangi Bapak Sabtodoyo Yaitu Dan Bapak Sabtodoyo Untuk Berbicara Masalah Kerajinan Tembaga Bisa Mementur Desen-desen Baru Dan Setelah Itu Saya Sendiri Diajak Oleh Bapak Sabtodoyo Supaya Belajar Di Tempatnya Bapak Sabtodoyo Setelah Belajar Di tempatnya Bapak Udoyo Selama Satu Tahun Memang Saya Sendiri Mengakui Bahwa Disana Yang Dibentuk Adalah Desen-desen Baru Dan Nyatanya Konsumen-konsumen Banyak Yang Senang Nasib Baik Supriyati Inipun Terus 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 Kembangkan Dan Bermanfaat Bagi Kelangsungan Usahanya Tidak Mengherankan Jika Kemudian Sabtodoyo Memperoleh Penghargaan Bergengsi Dari Mancanegara Anugerah Akademisyen Of Merit Pada Tahun 1987 Setahun Kemudian Menerima Upakarti Dari Presiden Soeharto Dan Pre-Internasional The Hummer School Di Bidang Kebudayaan Luar biasa Jasa Sabtodoyo Bagi Perkembangan Kesenian Dan Kebudayaan Tanah Air Ternyata Sukses Dalam Karir Sebagai Seniman Dan Juga Dalam Materi Tidak Menjamin Keberhasilannya Membina Rumah Tangga Tahun 1970 Ia Dan Kartika Cerai Setelah 17 Tahun Lebih Berumah Tangga Dengan Dianugerahi Tuhan Delapan Anak Yaitu Helvi Artistin Kartina Selarti V Saraswati Meluki Setiawati H Babang Kalinga Andika Bintang Budaya H Uki Indera Budaya Haja Laksmi Inderawati Dan Didit Budi Karyawan Serta Beberapa Cucu Dan Cicit Kenapa Harus Cerai Lewat Buku Sabtodoyo Dalam Liputan Media Yang Ditulis GB Margantoro Dan Fatmi Sustui Yusuf Tahun 1993 Tidak banyak informasi tentang masalah ini Baik Sabto maupun Kartika Tidak bersedia menjelaskan Mereka memilih diam Seakan-akan Mencoba menikmati sendiri kepedian mereka Akibat percarian itu Tidak akan habis sebelum Orang itu mati Dan Suatu kesuksesan Itu Harus Tidak sehari Dengan kecintaan Artinya Ya There is no success without the love Tidak ada suatu kesuksesan Tidak disertai dengan suatu kecintaan Ya Ya Kalau itu Meskipun Anda jadi tukang kebun Tukang Tambalban Atau pelukis Atau pemahat Itu kalau Hanya paksaan Saya kira tidak bisa Jadi sukses Bicara soal kesuksesannya itu Dia jalani melalui perjuangan keras Penuh semangat Ingin ke luar negeri waktu itu Kesenggara ke luar Tapi apa modal saya Saya sudah mempunyai modal Saya bisa melukis Bisa menggambar Ini modal saya Mau saya coba Bagaimana Dengan Kepandaian saya ini Saya bisa hidup atau tidak Nah itu Waktu itu saya Harus menempuh jalan yang Jauh sekali Yalah saya harus jalan Waktu itu Dari Surakarta sampai Tegal Saya harus jalan Dan keinginan saya ke Singapur Sampai Tegal Saya naik tonggang Waktu itu Waktu itu belum ada Ketutaan di luar negeri Pada suatu malam Ada seorang sik Saya baru tidur Sejam tiga malam Datang Saya dipangunkan Hei Lu mau Kerja Saya bilang Mau apa kerja Saya diajak Ternyata disitu Saya diajak Melewati Gang kecil Situ ada Banyak tong Saya lihat Itu tinja Jadi sana Orang-orang Cina Kalau Yang kaya-kaya Bukan orang kaya Semua Itu kalau Buang air besar Selalu Di tong itu Kalau malam Dikeluarkan Lalu saya suruh Angkut itu Ke tempat Kereta yang sudah disediakan Setelah itu Saya bisa Menyewa Kamar kecil Yang dua kali tiga meter Lalu Dengan membangun Tinja itu Saya mendapatkan Uang banyak Sebab jarang sekali Orang mau Lalu saya bisa Menyewa taksi Jadi Supir taksi Jadi supir taksi Pada suatu hari Saya melihat Ada Luta Besar Inggris Merasa bersyukur Atas perhatian Sato Udoyo Dalam bulan November 1963 Berdirilah di Jogjakarta Suatu yayasan Yalah Yayasan Dharma Renaring Putra Yang mengelola Anak-anak Lemah ingatan Sewaktu itu Memang Pemerintah Belum menangani Mengenai Menangani Sekolah-sekolah Untuk anak-anak Sekolah-sekolah Luar biasa ini Dan Maka Ibu-ibu di Jogjakarta Bergerak Di dalam bidang tersebut Dan Salah satu Di antara pendiri Adalah Keluarga Sato Udoyo Sewaktu itu Mendengar ceritanya Pak Sato Telah Menjual Sebuah lukisan Dari Dari Beliau Tersebut Dan Uang tersebut Disumbangkan Kepada kami Dengan uang 2.500 Tadi Kami telah Memberanikan diri Mendirikan Yayasan Ini Di samping Tetap aktif Berkarya Seperti melukis Membuat patung Maupun keramik Sato pun Membuat interior Hotel di Hawaii Serta sejumlah Pabrik dan gedung Di Indonesia Pengabdian Sato Udoyo Terhadap kehidupan Terus mengalir Dengan ide-ide cemerlangnya Bahkan Tiba-tiba muncul Gagasannya Yang dianggap Kontroversial Yaitu Membangun Makam Seniman Pada mulanya Gagasan itu Dianggap sepi Bahkan dilecehkan Sesama seniman Jogja sendiri Ketua Dewan Kesenian Yogyakarta Waktu itu Bakdi Sumanto Berpendapat Soal makam seniman Di luar negeri Bukan barang baru lagi Mungkin Nanti akan Dianggap penting Di Indonesia Ini hanya Soal waktu Di Inggris Bisa dijumpai Makam penyair besar Sixpere Tambahnya Menjelaskan Menjelaskan tentang Gagasannya itu Sabto Menyatakan Masalahnya Seberhana Saja Kalau Pahlawan Dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Mengapa Seniman Tidak Seniman pun Berjasa Berprestasi Mengangkat Dan Mengharumkan Nama bangsa Gagasannya itu Sempat pula Dikonsultasikan Dengan Afandi Mantan Mertuanya Dan mendapat Dukungan Positif Akhirnya Terwujudlah Ide nya itu Dengan diberi Nama Makam Seniman Giri Sabto Letaknya Di Desa Bukir Sari Dekat Makam Raja Raja Mataram Di Imogiri Bantul Yogyakarta Sabto Udhoyo Memang Kayakan Ide Pengalaman Kesuksesan Materi Dan Kebahagiaan Keluarga Sebetulnya Kalau kaya Saya kaya Pengalaman Kaya pengalaman Dalam Perjalanan Pengalaman Dalam Perjalanan Hidup Ini sebetulnya Bagi saya Sekolah yang Setinggi-tingginya Diakuin Sabto Perceraianya Dengan Kartika Membuat hidupnya Kacau dan Kocar-kacir Saya Seperti Kehilangan Pegangan Akunya Sekalipun Telah Bercerai Sabto Tetap Menghormati Putri Tunggal Peluk Pisafan Di Almarhum Itu Saya Tetap Menghormati Kartika Karena Ia Adalah Ibu Dari Anak Saya Dia Saya Ingat Dengan Titik Kekaguman Tersendiri Kata Sabto Dengan Tulus Tahun 1972 Di Usianya Yang Ke 47 Hidup Sabto Mulai Berbunga-bunga Lagi Setelah Dua Tahun Menduda Ia Bertemu Jodoh Cinta Mendadak Menyergap Hatinya Seperti Ketika Bertemu Kartika Di Tahun 50-an Di Singapura Secepat Itu Pula Sabto Kasmaran Jatuh 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 Sabto Tentang Istrinya Singkat Cerita Beberapa Hari Kemudian Sabto Melamar Mulyani Yang Ternyata Anak Seorang Petani Sederhana Di Pur Wokerto bernama Hadi Prayetno. Sekalipun usia keduanya terpaut 30 tahun, pelamaran Sabto langsung diterima muliani. Dari perkawinannya dengan Yani, ia dikaruniai seorang anak Sika Sekarlangit. Berbicara soal anak, Sabto juga menaruh perhatian khususnya pada anak-anak divabel di Panti Asuhan Renaring Putra, Yogyakarta. Saya ingin mencoba dengan seni budaya itu bisa yang menghidupkan kembali dan menempatkan anak-anak ini seperti layaknya anak. Dan saya mau mencoba dengan seni budaya, umpamanya dengan warna. Apakah saya bisa mendidik ini anak-anak melalui warna atau menggambar atau bagaimana bisa menjadi berangkali salah satu nanti akan jadi seniman. Juga entah itu seni musik, seni lukis, seni patung, ya. Ternyata sekarang juga banyak yang bisa menerjakan ini, ya. Saya ingin memperlihatkan bahwa anak-anak begini pun bisa nanti berharga juga dan bisa untuk menjunjungi nama negara dan bangsa, ya. Jadi bukan hanya orang yang waras miris seperti kita ini. Sementara itu, ibu dokter Sukanwo, pengelola Panti Asuhan itu, dengan penuh semangat kasih sayang terhadap anak divabel. Kamu kasihku, hanya dirimu di hatiku. Tiada yang lain di hati ini, selain dirimu satu.